Satras film Pores Jember, Polda, Jawa Timur menggelar konferensi pers penangkapan empat pelaku pencurian dan kekerasan di Mapores Jember, Jawa Timur pada Rabu 27 September 2023. Para pelaku melakukan aksi pencurian disertai dengan kekerasan di dalam toko supplier buah, Jalan Tenggiri Dukuh, Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Modus pelaku berpura-pura membeli buah. Saat korban lengah, korban disekap dengan kain dan mulutnya disumpal oleh lakban. Kemudian para pelaku memaksa korban untuk menyerahkan hartanya. Modus perandainya adalah tersangka ini memprofiling target, kemudian melaksanakan kegiatan aksinya pada siang hari memang karena itu jam-jam sepi sebuah toko. Kemudian korban dilaksanakan intimidasi, diancam sehingga korban menyerahkan harta bendanya, kurang lebih kerugian waktu itu 4 juta. Pelaku yang berhasil ditiamankan orang dengan berbagai perang, ada yang mengendarai kendaraan, ada yang melaksanakan eksekutor, ada yang memprofil target dan juga pengamanan pasca kejadian. Jadi 4 orang ini kalau menurut KTP-nya dari 4 yang berbeda dan juga bisa disampaikan bahwa ada sampai gabungan antar beda provinsi. Ini menjadi perhatian dan kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa untuk 3 pilar kamtipas di Jember untuk lebih waspada lagi terkait keberadaan orang-orang asing yang untuk harus segera melaporkan diri identitasnya ketika bertamu atau menginap di wilayah kewatan Jember, baik itu di RT, RW itu waspada. Ya, karena kehadiran orang-orang yang tidak ada kepentingan patut dicirigai. Atas perbuatannya para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan hukuman 9 tahun penjara. Ibu Mas Pores Jember, Poli Jawa Timur melaporkan untuk PORI TV.